Anda menyaksikan Top Story Primetime Berita 1 TV bersama saya, Amanda Cininta. Narapidana LP Tanjung Gustame dan Sumatera Utara akhirnya mengizinkan petugas PMI dan TNI untuk masuk ke LP Jumat Dinihari untuk melakukan evakuasi. Tersangka kasus simulator SIM Budi Susanto diperiksa KPK sebagai tersangka. Budi adalah dirut PT CMMA yang merupakan perusahaan pemenang tender proyek simulator SIM dengan nilai Rp196,8 miliar. Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat menyatakan pesawat Asiana Airlines mendara terlalu rendah dan lambat sehingga tergelincir sebelum berhenti di Bandara San Francisco. Dialog Primetime kali ini membahas tentang fasilitas buruk, NAPI mengamuk. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di Berita 1 TV, First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Telco Vision Channel 150, Sky Nido Channel 47, Aura TV Channel 921, Berita 1.com serta youtube.com slash berita 1. Kepada semua pemirsa kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami sambut hangatlah bergabung dengan Berita 1 di Diktas TV Channel 44. Terima kasih telah menonton!